Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 10 dan kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 18. Setelah pada waktu kita membaca bagian ini, Ibrani selalu mengajak kita membaca seperti wiper mobil. Kanan, kiri, kanan, kiri, PLPB, PLPB. Sehingga dengan perspektif yang jernih maka dengan segera kita mendapat satu gambaran yang luar biasa. Nah itu sebab Alkitab disebut sebagai progressive revelation. Satu pewahyuan yang bergerak secara progressive untuk menuju kepada titiknya. Artinya yang kedua, kalau dia merupakan satu progressive revelation tidak mungkin kita akan salah mengerti ujung kalau mengerti awal. Karena itu yang ketiga, betapa pentingnya kita memahami titik-titik awal supaya kita bisa mengerti sepenuhnya di titik ujung. Nah karena itulah Alkitab saling menjelaskan satu dengan lain dan begitu kuat dalam utuh pemahamannya. Di dalam PL, manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia sudah tidak lagi bisa menolong dirinya. Konsekuensi dosa hanya satu, maut. Ya jadi manusia itu mati. Nah sesudah manusia memakan buah, melanggar perintah Allah, manusia mati maka sebetulnya manusia hidup tanpa harapan. Hana menyujud pada titik nadir kematiannya. Tetapi kemudian Allah berbelas kasihan. Maka diberikanlah janji di dalam kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan dan keturunan ular itu akan terjadi perkelahian terus menerus. Sampai satu waktu keturunan perempuan itu tumitnya akan diremuhkan oleh keturunan ular. Tetapi dia akan meremuhkan kepala dari keturunan ular itu. Ini menceritakan pergumulan perkelahian yang panjang antara setan dan manusia. Tetapi manusia tidak pernah bisa mengalahkan setan di dalam sepanjang hidupnya. Karena manusia telah menjadi korban daripada permainan setan itu sendiri. Sampai kemudian harapan tidak tampak Allah berbelas kasihan. Maka Allah menyatakan belas kasihannya di dalam Kristus. Inkarnasi. Allah yang menjadi daging dan darah. Allah yang menjadi sama dengan manusia. Allah yang kemudian diam di antara manusia. Allah yang kemudian ada bersama-sama dengan kita. Nah Allah yang diam di antara manusia. Allah yang tinggal di antara manusia itulah Immanuel. Allah beserta kita yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus menjadi manusia. Tetapi tidak mungkin manusia itu tidak berdosa. Oleh karena itulah Yesus Kristus yang lahir dari Maria dan Yusuf. Bukanlah yang lahir karena keinginan biologis sebagai manusia pada umumnya. Ia bukan merupakan pertemuan sel telur dan spera. Melainkan oleh kehendak Allah oleh kuasa roh kudus. Maka Maria mengandung. Nah ini menjadi penting di dalam pemahaman kita secara penuh dan utuh. Ketika Kristus datang dia tidak terhisap pada dosa turunan. Dia tidak berdosa dan dia tidak memerlukan pengampunan dosa. Sehingga ia menjadi layak. Sehingga ia memenuhi sebuah persaratan menjadi penebus dosa manusia. Nah hal ini penting untuk kita pahami. Hal ini penting untuk kita mengerti. Sehingga pada waktu dia mati. Ia tidak sama mati dengan manusia lain mati. Petrus mati tidak bisa menebus dosa. Musa mati tidak bisa menebus dosa. Paulus mati tidak bisa menebus dosa. Tidak para nabi, tidak para rasul. Hanya Kristus itu. Oleh karena itulah di dalam PL, di keberdosaan manusia. Di dalam berjalan bersama dengan Allah selalu dituntut. Satu sikap ulang berulang di dalam ibadah yaitu korban domba. Nah korban domba ini untuk menebus dosa. Tetapi seperti kata Ibrani. Sejatinya ia sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sehingga dosa yang ditebus adalah periodikal. Artinya kamu bikin dosa A maka matilah domba. Terhadap dosa A. Lalu kalau kamu bikin lagi besok maka matilah. Sehingga tidak ada garanti sepenuh ke belakang dan ke depan. Kecuali pada kasus-kasus yang periodikal tadi. Sehingga apa yang menjadi korban dari domba itu mempunyai nilai yang amat sangat lokalistik. Jadi dia tidak mempereskan persoalan dosa. Sehingga manusia terus berjuang untuk tidak tapi ternyata jatuh lagi. Lalu beri lagi korban. Sampai kapan? Tidak akan ada pernah kunjung usai. Karena bisa jadi manusia baru kasih korban dosa. Lalu bikin dosa A mati. Belum sempat bikin korban. Belum sempat mempersembahkan korban. Artinya kematian domba tidak ada satu garanti. Kematian domba tidak ada satu jaminan. Bahwa manusia akan selamat karena dosanya sudah ditebus. Realita ini sebetulnya memberikan satu gambaran yang sangat menakutkan di PL. Karena itulah manusia harusnya berlari dan berpacu dengan kencang. Supaya mendapatkan pengharapan keselamatan itu. Nah karena itu para nabi-nabi dalam pelayanan tidak pernah berhenti. Mati pun mereka berani demi kebenaran. Di dalam kerinduan akan misias Raja Salom. Di dalam kerinduan akan selamat penembusan dosa. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai kemudian Kristus datang dan disebut era itu perjanjian baru. Nah dengan latar belakang inilah Kristus kemudian datang. Maka dikatakan ia mempersembahkan korban seapa yaitu dirinya saja. Satu kali korban ia telah menyelesaikan segala-galanya. Sehingga kematian Kristus itu disebut sebagai satu kali untuk selama-lamanya. Ya Yesus mati menebus dosa manusia bentuknya auristens artinya dalam bahasa Yunani itu begini. Dulu sekarang dan akan datang selama-lamanya. Semua orang ditebus dosa terhisap kepada salib Kristus itu. Kepada Kristus itu. Nah ini menjadi penting bagi kita satu kali dan selama-lamanya ini. Memberikan satu gambaran yang utuh kepada keimanan kita. Bahwa penebusan dosa oleh Kristus. Satu kali dan selama-lamanya mereka ia tidak akan mati dua kali untuk itu. Sebaliknya satu kali dan selama-lamanya berlaku untuk orang yang dulu sekarang dan akan datang. Sejak Adam dan Hawa. Berlaku bagi Adam, berlaku bagi keturunannya. Nah oleh karena itu sesuatu manusia Kristus ini telah menggantikan kegagalan manusia Adam. Tetapi manusia Kristus adalah Allah yang menyatakan diri. Nah sehingga pada waktu kita melihat maka kita menemukan tidak ada peluang bagi kita mendapatkan keselamatan. Keberagamaan, jungkir balik, ritual-ritual sudah dilakukan di PL dan tidak bisa menuntaskan permasalahan. Jadi seharusnya lah kedatangan Kristus menjadi satu ungkapan syukur mendalam pada kita. Seharusnya lah kedatangan Kristus membuat kita betul-betul terpacu untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh dan tidak takut mati dalam hidup ini. Demi kemuliaan Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita punya semangat seperti itu? Nah oleh karena itu sosodara gereja makin hari makin kehilangan arah karena gereja hanya rindu beralah kalau ia mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Gereja hanya rindu beralah kalau kemudian Allah itu memenuhi seluruh keinginannya. Sembuh dari sakit, lepas dari persoalan dapat rezeki ini dan itu. Padahal andai katapun kita sakit, andai katapun kita miskin, andai katapun kita dirundung oleh berbagai persoalan datang sili berganti. Tak ada satu alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Maka kisah Lazarus si miskin dan orang kaya menjadi satu kisah yang sangat heroik di dalam keimanan, di dalam Alkitab. Bahwa berkat Allah terus berjalan keselamatan surga ada pada orang yang paling miskin, paling tidak sehat, makan berebut anjing, lukanya dijilat anjing. Sangat mengerikan bukan? Hopeless. Hari-harinya dirundung kemalangan tetapi dia ke surga yang mulia. Sehingga itu harusnya mengingatkan kita betapa pengharapan yang diberikan sangat kuat. Sehingga sebetulnya gairah kita itu bukan lagi gimana saya sehat walafiat, gimana saya kaya raya. Tapi apa yang saya lakukan dalam hidup saya? Bahwa kalau Tuhan beri saya kaya puji Tuhan, kalau Tuhan beri saya sehat puji Tuhan, kalau saya masalah tidak banyak puji Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi arah iman kita, bukan itu yang menjadi target kita. Tapi bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan? Sejujurnya kita semua sudah lari dari baris itu. Sehingga kita terjebak pada perangkap-perangkap dunia ini. Nah karena itu hidup kita berputar-putar. Satu persoalan pada persoalan, tapi ini kita ngider aja terus disitu terus. Ya berputar-putar, sepertinya berjalan tapi tidak pernah maju. Sehingga persoalan kita datang sekali berganti, umur kita tambah tetapi perkutatan kita tetap di lingkaran yang sama. Seharusnya kita melompat, bergerak, maju ke depan. Bukan sekedar anak kita dulu kecil sekarang besar. Bukan sekedar dulu kita muda sekarang tua, bukan. Tapi kualitas keimanan yang bergerak secara dinamis. Nah itu menjadi gugatan tuntutan pada tiap orang percaya. Karena itu perlu satu kesadaran pada kita. Betapa Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Betapa sebetulnya orang yang percaya pada dia mempunyai jaminan yang luar biasa. Maka orang yang menerima jaminan luar biasa karena kematian Kristus itu. Orang yang menerima jaminan luar biasa karena imannya kepada Kristus itu. Mestinya kan juga hidupnya luar biasa bukan? Apalagi yang kau takutkan. Mati engkau bertemu Tuhan. Maka Paulus bilang hidup Kristus mati untung. Tapi kenapa kita mengalami ketakutan? Mengapa kemudian kita tidak berani lagi jujur? Karena mungkin jujur akan menutup pintu rejeki kita. Mengapa pengguna yang kita berani tidak jujur? Padahal kita bermusuhan dengan alat dalam ketidakjujuran kita. Ini pertanda ada satu pertandingan yang salah dalam hidup kita. Dimana setan memenangkan seluruh kompetisinya. Sementara kita menjadi pecundang. Padahal tidak boleh. Kita mesti menjadi pemenang. Kita mesti jadi the winners-nya. Nah karena itu pertandingan kekristenan bagi saya adalah satu penandingan yang sangat enerjik dan menggairahkan. Berkompetisi dalam kehidupan ini. Nah ini yang harusnya kita lakoni susera. Ini yang harusnya kita lakukan dalam sepanjang pergumulan kehidupan kita. Bagaimana terus dinamika melayani Tuhan itu kita kerjakan. Nah oleh karena itulah sudah sudah terang. Sekarang dikatakan dia hanya menantikan saatnya dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. The first coming to second coming. First coming dia sudah menyelesaikan pertempuran mengalahkan setan. Second coming semua musuh-musuhnya nanti itu ada di bawah tumpukan kakinya. Tapi dalam proses first coming to second coming dalam perjalanan kita-kita ini the winners-nya. Nah itu yang Paulus bilang. Kita lebih dari pemenang. Karena lebih dari pemenang siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Aniayakah, kelaparankah, ketelanjangankah, pedangkah tidak ada. Paulus mau menggambarkan betapa heroiknya hidup orang beriman. Ketelanjangan gak punya apa-apa. Kelaparan tidak ada makan. Pedang artinya kematian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Itulah orang-orang percaya dan Paulus mengalami itu. Jumpalitan dalam perjalanannya. Teraniaya dan terompang-amping. Tapi tetap bersukutu dengan Kristus Tuhannya. Sehingga menjalani penjara. Bukanlah menjadi masalah bagi dia. Itu hanya kesempatan menginjili dengan cara yang berbeda. Hebat ya. Betapa sangat merdekanya. Para rasul itu. Dianiaya tetap bersuka cita. Nah yang paling susah dalam hidup ini apa kalau bukan persoalan. Tapi persoalan bisa kita bikin bukan? Nah kalau dianiaya apalagi dan kita tidak berdaya. Tapi tetap bisa suka cita. Wow. Hebat sekali. Tidak dikatakan ketika mereka dianiaya semua urusan beres. Lalu yang menganiaya mereka mati semuanya. Gak ada ceritanya. Imam-imam itu masih melotot melihat Yesus disalibkan. Mereka hidup Yesus mati. Umur mereka masih panjang. Banyak imam-imam yang membunuh para rasul itu masih tetap hidup. Umur mereka panjang menikmati hasil pensiunnya. Tapi rasul-rasul itu sudah mati dalam kebenaran. Tetapi nilai kekekalan disini menjadi sangat penting. Mata kita bisa tertipu melihat apa yang ada tampak. Tapi sebetulnya kita sudah di jebak setan. Banyak pendeta penipu yang memutar balikkan fakta mencari keuntungan yang limpah. Hidup mereka kaya raya. Sepertinya mulus-mulus saja semuanya. Mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Membangun cabang gereja mudah bagi mereka. Kadang-kadang sebagai orang yang coba berjalan benar. Kita terpuruk. Lalu iri hati dan mulai marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong kita? Sepertinya kita sendiri. Kenapa Tuhan tidak memampukan kita untuk melewati apa yang mereka dapat. Karena kadang-kadang dan memang seringkali kita lupa. Kita berpikir kompetisi hidup ini adalah kompetisi kuantiti. Dia punya satu gedung kita dua. Bukan. Tapi kompetisi kualiti. Demi senang dia menipu. Kita rela susah teraniaya asal benar. Wah itu bedanya bumi langit. Nah disitulah sebetulnya kemerdekaan itu. Sehingga bagaimana kehidupan kita sama seperti Kristus. Tinggal menunggu musuhnya duduk. Begitulah perjalanan kita. Menuju ke surga mulia itu. Bagaimana kita sedang kesana dan menikmati kemenangan dalam hidup kita. Wah perjalanan hidup kita itu seperti lagu itu ya. Kini kita tempuh jalan ke surga. Waduh itulah hidup orang percaya sebetulnya. Maka dikatakan bahagialah hari depan kita. Kita sedang berjalan ke surga bahagialah hari depan kita. Bukan disini tapi disana. Bahkan sampai kepada kekekalan. Itu sebab hidup orang percaya adalah hidup yang penuh kegembiraan. Kegembiraan bukan karena nonton lawak. Kegembiraan bukan karena makan enak. Kegembiraan karena Kristus hidup di dalam diri kita. Kepuasan. Suruh-suruh. Berjuanglah untuk mengejar itu dalam hidup kita. Supaya kita jangan mengejar yang salah. Yuk pelan-pelan kita terus berdoa. Tuhan tolong. Tuhan mampukan kita masuk ke sana. Kiranya Tuhan menolong kita. Itulah semangat di dalam hidup kita. Dan mengabdi dalam pelayanan. Jangan berhenti. Kalau kita berkutat dengan pergumulan kita tiap hari. Enggak habis-habisnya saudara. Betul lah. Habis ini, ini, habis ini. Terus begitu. Kita dulu bilang aduh sedih gak punya motor. Udah punya motor sedih juga gak punya mobil. Sudah punya mobil sedih juga. Belum mercy. Udah punya mercy sedih juga belum loros. Sudah punya loros sedih juga belum punya heli. Sudah punya heli sedih juga belum punya private jet. Punya private jet baru mati. Tunggu kecelakaan dulu rupanya ya. Semua kita serba kurang. Miris. Kadang-kadang kalau saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan. Kita kadang-kadang pikir-pikir lo adil gak ya. Lo beli mobil 9M. Lo naik Phantom gaya kan. Just keren. Driver saja sudah gajinya mau gak mau. Extra. Misinya pertama musuh yang super. Udah super 1-4, 1-3, ngobrol sekali nge-rebok gitu kan. Nge-remes semua. Berapa yang kita kasih untuk orang miskin? Kadang-kadang miris juga ya. STNK mobil itu satu innova tiap tahun. STNK nyetok. Tapi berapa yang kita kasih untuk orang miskin? Itu selalu pertanyaan. Saya selalu kalau punya kawan-kawan terus bilang. Kita mesti mikir loh yang kita keluarkan. Untuk teks habis hanya untuk sebuah kepuasan kita. Dengan berapa yang kita berikan kepada orang-orang susah. Kita mesti mau berani dan belajar berhitung. Sekarang dengan naiknya PBB. Orang bayar berapa? Satu kawan kemarin bilang. Waduh ini DKI ini gila pak. Kita bayar kemarin cuma 60an. Sekarang sudah hampir 220an. Saya hampir kena 3 kali lipat. Ada yang bahkan 4 kali. Saya cuma bilang rumah yuk memangnya setengah mati. Harga tanah saja sudah ratusan M. Karena segitu bagus lah. Supaya orang miskin ketolong. Sebetulnya selama ini lo penjahat bayar pajak terlalu murah. Oh pak big man lo. Ya betul dong. PAD-nya DKI jadi bagus. Dari 32 ke 40T. APBD kita naik. Dari 45 ke 72T. Naik 80%. Artinya rakyat kecil akan menikmati kenaikan itu. Kenapa kita yang punya lebih maunya bayar murah semua? Jangan dong. Sehingga ya saya membayangkan kalau semua orang itu Kristen itu Kristen. Perasa posisinya akan berbeda setengah mati. Saudara kalau di Jerman bisa 40% pajak kita habis. Sampai orang bilang kayaknya kita hidup bayar pajak. No. Kau sakit rumah sakit nanggung kamu. Kau punya anak mau sekolah gampang. Ada orang miskin tidak mungkin tidak sekolah. Karena negara menanggungnya. Dengan apa? Pajak kita. Sebetulnya itu sistem Kristiani. Persembahan dikumpulkan bukan supaya yang kaya jadi miskin. Miskin jadi kaya. No. Supaya ada balance. Keseimbangan. Maka semangat hidup keselamatan Kristus. Harusnya memberi kita kepada satu tujuan yang baru. Satu nilai yang baru. Semangat yang baru. Bagaimana seharusnya kita hidup. Karena kita diselamatkan tanpa biaya. Masa kita gak mengeluarkan biaya untuk mesejahterakan orang lain. Kan jahat sekali. Kita ditebus tanpa biaya. Masa kita hitung-hitungan. Untuk mengabdi kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Saya pikir ini menjadi satu pergumulan yang sangat serius. Ya. Setelah jadi ambat Tuhan itu gak sederhana kalau kita betul-betul jadi. Maka saya paling pusing kalau orang berdiskusi gaji kuranglah kecil lah. Kadang-kadang saya pikir cengeng setengah mati. Fasilitas kuranglah inilah itulah. Saya selalu berpikir begini sesudah. Ada hal yang sederhana. Bukankah kita orang Kristen kita bilang Tuhan pelihara kita. Tapi ternyata bukan Tuhan yang pelihara kita. Gaji kita yang pelihara kita. Dimana Tuhannya? Lalu kalau sudah buntu orang bilang Pak pendeta kan juga perlu makan. Siapa bilang tidak. Tapi pertanyaanku bisa gak Tuhan kasih kau makan? Kalau bisa kenapa kau mati karena gajimu itu? Itu sebab saya berdoa dan berkelahi. Saya tidak sukanya bicara. Saya jalani hari-hari saya dan saya lihat bagaimana Tuhan menolong saya. Saya terlalu percaya Tuhan tidak mungkin abaikan. Saya menghadapi titik-titik tertentu pada waktu butuh uang. Uang gak selalu ada di tangan. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Akhirnya saya ngerti untung pernah saya tidak punya uang. Untung saya sering alamin masalah. Karena itu mengajarku. Selalu melihat Tuhan tidak pernah terlambat menolongku. Kalau semua gak ada masalah. Gak ada persoalan kayaknya kan enak aja ya. Waduh. Tetapi ketika masalah itu datang. Walaupun sudah berpengalaman melewati masalah. Tetap saja kita ketekan. Seni beriman itu luar biasa. Sehingga pergolakan demi pergolakan terus kita lewati. Percayalah. Kalau dia mau menembus kita tanpa biaya. Bukan karena itu murah. Kita gak bisa bayar. Kalau dia diberinya yang kita gak bisa bayar. Apalagi yang bisa bayar cuma makan nasi. Kita kan bisa bayar ya. Keselamatan kita gak bisa cari. Tuhan beri free. Masa iya isi perut kita dia gak pelihara. Gak percaya saya. Tapi sejauh mana kita jujur bergantung beriman pada dia. Maka persoalan ada pada kita. Bukan pada Tuhan itu. Nah jadi sudut-sudara. Satu korban menyempurnakan untuk selama-lamanya. Apa yang telah dia kuduskan. Ingat selalu kata kudus ya. Dipisahkan dari tidak sama dengan. Disini ada minuman di meja mimbar ini. Dia angkat. Nah ini kudus. Dipisahkan dari tidak sama. Dipisahkan dari kumpulannya. Tidak sama dengan kumpulannya. Yang kudus ini. Inilah yang ditebus. Mestinya hidupnya ini beda sama yang lama. Kamu di dalam dunia tapi bukan milik dunia. Karena itu kamu harus jadi terang dunia. Karena dunia ini gelap. Celakanya simpatisan. Apa kita adalah orang yang sangat bersimpati gitu ya. Kan kita orang-orang rendah hati. Sehingga dunia gelap kita pun ikut gelap. Kan rendah hati tuh gak enaklah kita terlalu terang. Miris ya. Bahasanya kan Allah udah lalu gak usah terlalu suci. Kan kira-kira gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada satu dilema hidup yang lucu setengah mati. Kalau suci atau hidup benar itu kayaknya jadi sesuatu yang Allah lo begitu aja gitu ya. Sesuatu dianggap aneh gitu. Padahal mesti. Ini pergumulan hidup kita. Ini pertandingan kita. Ini perkelahian kita. Oleh karena itulah. Bagaimana kemudian perjanjian antara Tuhan dengan kita sudah ditaruh. Dan hukum itu ditaruh di dalam hati kita. Makanya seringkali dikatakan hukum Taurat ditulis di loh batu. Tapi hukum kasih, hukum Injil ditulis di hati anak manusia. Kalau loh batu itu artinya gini. Kau dapat ini, nah lihat, baca, lakukan. Tapi ketika ditaruh dalam hatimu kemanapun kau pergi. Harusnya itu menempel dalam hari-hari. Loh batu itu membuat kau menentukan hukum, kasih korban supaya kau ditebus. Tapi yang di dalam hatimu itu sudah menyucikan. Wow. Luar biasa ya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan tidak akan lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Pemasmur berkata, Berbagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau dosaku sudah tidak dihitung, itu bahagiaku. Dan kalau aku bahagia, bagaimana aku berhenti melayani dia. Karena berhenti melayani dia sama dengan memberhentikan kebahagiaanku. Karena dia adalah sumber bahagiaku. Begitulah kita semua. Sehingga kita bergairah melayani dia. Dan tidak berhenti. Karena kalau kita berhenti itu kebodohan kita. Kok bahagia disuruh berhenti? Kita kerja jungkir balik untuk cari bahagia menurut rumusan kita. Punya uang bahagia, punya ini. Kan itu rumusan kita. Untuk itu kita kerja jungkir balik dong. Wajar terus lembur ayo apa ayo banting tulang. Tapi kenapa ya Tuhan sudah kasih kita kebahagiaan atas penebusan dosa. Tapi melayani dia kita berhitung. Nah ini yang penting. Tidak seterhana. Pendeta melayani Tuhan. Jangan kalian pikir gampang. Makin banyak kita kerja melayani Tuhan. Stressing kita juga naik. Tapi di sisi lain yang paling mengerikan dalam pelayanan. Makin banyak, makin banyak. Lalu kita rasa kita pejuang kan. Kita minta dihargai. Tidak dihargai orang kita sakit hati. Sampai mulai bias. Kita ini melayani Tuhan apa melayani diri sebetulnya. Bias. Ayah terpuruk lagi. Kita sebagai jemaat, kita sebagai pengurus pun sama. Kok saya enggak dihormati, saya enggak dihargai, saya enggak ini, saya enggak itu. Sampai kita enggak tahu lagi sebetulnya kita melayani Tuhan apa melayani diri ya. Bias sekali. Maka makin lama seorang pendeta melayani, bisa jadi dia makin tidak bergantung pada Tuhan. Dia bergantung pada pengalaman demi pengalaman. Celaka ya. Di ujung sana ternyata dia tidak sama Tuhan lagi terpisah loh. Gila. Itu bahayanya kita menjadi aktivis. Kalau gitu enggak usah jadi aktivis Pak, enggak usah jadi pendeta. Lebih bahaya lagi. Jangan pikir terus kau langsung tidak di situ. Tapi bagaimana terjaga di dalam sikap kita. Entah kita menjadi majelis, entah menjadi pendeta, jadi jemaat yang setia. Terjaga. Rohani kita itu. Terjaga hari-hari kita itu. Itu harus menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita sesudahku yang kekasih. Nah oleh karena itulah. Untuk semuanya itu. Kita sudah diampuninya. Oleh darah kudusnya maka kita tidak perlu lagi persembahan domba. Domba itu. Sebaliknya. Marilah kita mempersembahkan hidup kita. Sebagai persembahan yang kudus yang berkenan pada Allah. Maka Paulus bilang itu ibadah yang sejati. All your activities. Bukan sekitar persembahan ini nanti yang kita masuk. Tetapi bagaimana sungguh-sungguh hidup kita. Nah kalau kita beri hati kita untuk Tuhan. Rupiah ini gampang. Karena orang tidak akan berhitung dalam lain itu. Nah biarlah kiranya ini menginspirasi kita sesudah-sudah. Sehingga pertandingan kehidupan kita. Ada dalam satu tataran pertandingan yang sungguh-sungguh. Gimana kita bisa memainkan peran kita dengan utuh. Berkompetisi dengan serius. Sehingga hidup kita jadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Gapai bahagiamu. Gapai kesukaan hidup itu. Dengan menikmati hari-harimu. Saya kalau pergi ke Kalimantan. Selalu menset saya gini. Ini anak-anak kalau lari sini. Kalau lari kemari dia main sini. Kalau ini teduh enak ya. Saya nanam pohon. Saya bayangin anak-anak nanti duduk di situ. Lalu mereka enjoy. Kemarin saya sempat. Orang-orang kebun bilang. Papa, papa. Ini anak-anak pada libur apa ini? Ini ada buah. Ada sirsak. Saya suruh bikin jus ke dapur. Wih. Enak ya manisnya. Saya biasa minum jus sirsak. Belum dapat semanis itu. Dari pohon. Papa, papa. Itu kita bilang bacang apaku ini ya. Kalau mangga gitu ya. Yang ada sedikit seratnya. Potong. Waduh. Saudaraku lezatnya setengah mati. Tahu saya sudah berapa puluh tahun. Tidak makan mangga. Saya enak itu. Dari pohon. Saya bilang gila ini enak. Di mana pohon? Itu yang bapak kemarin kasih. Saya nanam saja lupa. Nah kembali kepada tadi. Maka apa yang kita kerjakan. Kenapa sih pikir ini? Karena gairah. Kenapa sih bergairah? Saya sudah diselamatkan Kristus. Itulah sebelum saya diselamatkan Kristus. Saya bergairah. Anda kerja. Kerja anda pun akan jadi penuh dengan kreasi. Karena sebagai pengabdianku. Itu ibadahmu yang sejati. You mau kerjain apapun. Bidangmu. Entah kamu akunting. Entah kamu seni. Entah apa. Kamu akan sangat terpacu. Untuk berkreasi semaksimal mungkin. Kenapa? Karena bersyukur. Wah hebat ya. Orang main bola pun. Dia kan main bola. Bukan bagaimana dia juara dan hebat. Tapi bagaimana dia sebagai rasa syukur. Itulah Kristen. Maka apa yang dikerjakan. Hanya satu kata. Untuk Tuhan dipermuliakan. Maka dia main bola gak mau lagi main kasar. Dia main bola gak mau lagi main curang. Waduh. Saya bayangkan kalau dunia dipenuhi orang Kristen seperti ini. Betapa sangat luar biasanya. Biarlah Tuhan menolong kita memimpin kita. Untuk selalu ingat. Kita ditebus tanpa biaya. Mari hidup. Tidak lagi sekedar menuntut menggugat berkat-berkat Allah. Atas materi kita. Tapi bagaimana belajar hidup. Mempersembahkan hidup kita kepada dia. Dan jangan pernah takut. Bahkan ketika kau memberi hidupmu padanya. Dia berkata. Kau mencari kerajaanku. Kau mencari kebenaranku. Kutambahkan hidupmu. Dia gak tambah saja mati pun kita sudah ke surga. Bahkan ya puji Tuhan. Eh dia masih pelihara kita di hidup ini. Betapa baiknya dia. Dan betapa jahatnya kita. Kalau kita tidak mensyukurinya. Selamat menikmati anugerah keselamatan. Dan berlap perubahan itu. Dalam hidup kita makin hari makin tampak nyata. Tampak nyata. Tampak nyata. Berkelahilah dengan diri sendiri.